Danang Girisadewa, wow, the one and only nih, aku beneran agak tegang loh ini, tuh men ini YouTube beneran, YouTuber beneran, sahabat-sahabat YouTuber juga kok, selamat datang Mas Danang, terima kasih, ini kali kedua nih ya, kali kedua, waktu itu belum ada ini, kita masih di lesehan di bawah, backgroundnya masih yang itu, wallpaper bata, yang putih ditempel gitu, masih ada sebenernya, masih ada, cuman jadi tempat belajar anakku, karena ini udah aku kuasain kan, tapi ini milenial sekarang, tadi dari jauh datang, luar biasa perkembangin, keren, keren, ini pokoknya, ini semua akram nih yang ada di balik kamera nih, nanti kapan-kapan kita kenalan nih sama akram, oke, selamat datang sekali lagi, ini sekarang nih aku lihat nih perkembangannya makin oke aja nih, alhamdulillah, mungkin cerita dulu deh, cerita dulu dikit itu gimana, situasi sekarang nih, situasi sekarang, kalau dulu kita kembali mungkin flashback ke pandemi mungkin ya, kan saya emang basic kontennya itu suka keliling-keliling, jadi sebelum pandemi kan emang udah sering ke UI, ke ITB dan lain sebagainya, bahkan Jawa, Bali, Lombok, beberapa universitas negeri itu sudah saya jelajahi semua gitu kan, habis itu pandemi gitu kan, aduh bingung ini mau gimana, akhirnya kita salah satu konten alternatif gimana nih pandemi tetap nggak boleh kemana-mana, ya kita collab itu, beli, ya kan, collab itu akhirnya sambil jalan-sambil jalan, oke keluar kota bisa lewat swipe dan lain sebagainya, anti gun dan lain sebagainya, oke, mungkin kita nyoba dulu deh, satu hal yang belum pernah kita coba, kampus tour, tapi kampus tour yang kita buat dengan skema yang bener-bener, kampus tour, apa ya, sinematografi kita perhatikan dan lain sebagainya, akhirnya waktu itu ngontak Humas UGM, oke, Bu Iva waktu itu, dari rumah sendiri dulu, dari rumah sendiri kan, kita kayaknya kalau kampus tour UGM itu bagus, saya bilang ke tim kan gitu kan, oke, nah waktu itu kan cuma beberapa fakultas aja, Visipol, FEB, tapi abis itu belum jalan lagi, gimana kalau UGM kita turin semua, waktu itu kita upload UGM, responnya bagus banget, responnya bagus banget, habis itu, wah menarik nih, oke kita coba deh kota-kota terdekat dulu, Solo, Semarang gitu, dan responnya semakin bagus, demandnya semakin tinggi, dan akhirnya sekarang, Alhamdulillah paling enggak sebulan sekali kita keluar kota atau ke kampus-kampus lain di Indonesia seperti itu, Oke, yang terjauh sekarang ini yang apa, yang sudah di, dari Jogja maksudnya? Kalau paling jauh ngomongin yang kampus tour itu terakhir kita ke Purwokerto, ada Unsut sama Universitas Momadia Purwokerto seperti itu, Cuma kalau yang dulu sebelum kampus tour, ya cuma tanya-tanya opini-opini, kita udah sampai Lombok di Universitas Mataram, sendiri waktu itu, iya, oke, itu gimana tuh dengan adanya konten baru ini, responnya gimana secara umum? Responnya secara umum dari audience sendiri, emang, oh ini mas, ini konten utama kita, jadi kita memang jadikan kampus tour ini adalah branding baru dari channel ini, setelah pandemi, karena sebelumnya Danang Grisadewa terkenal cuma, oke nanya-nanyain harga outfit, gimana sih opini anak UGM tuh pinter nggak, ya kan gitu, anak ITB opini-nya tentang anak UI gimana, anak UI opini-nya tentang anak UGM tuh gimana, kayak gitu cuma kepo-kepo, tapi sekarang setelah pandemi, branding kita lebih kepada Danang Grisadewa, orang yang suka tour kampus, kayak gitu sih. Itu berarti secara formal karena bekerja sama, minta izin segala macam ya, itu biasanya ada arahan nggak dari kampus tuh, misalnya apa yang harus disampaikan segala macam, atau memang murni dari seorang danang dan tim tuh? Sebenernya gini ya, kita kembali ke esensi yang namanya review, review kita harus jujur, apa adanya kan gitu, karena ngomongin review ya berarti kredibilitas kita juga dipertaruhkan, saya nggak mungkin bilang, wah ini gudungnya keren sekali, padahal di visual nggak seperti itu, kan saya nggak bilang, nggak bakal bilang itu bagus dan lain sebagainya, kalau emang seperti ini ya saya bilang apa adanya seperti itu, jadi yang paling jelas sih, kadang ini mungkin masukkan kepada bapak ibu yang ada di UGM, ini, jadi kadang ya saya menghargai adanya birokrasi biar nggak ini kan, maksudnya ketika kita ada ngonten di UGM pun, kadang sering ditanyain, saya salut, yang pertama saya salut sama satpamnya UGM, itu sangat gercep, sangat apa ya, pakai KLX gitu nggak datang gitu, Mas ada acara apa Mas? Pak saya syuting Pak, mahasiswa mana? saya mahasiswa visible, kasih tau KTM udah beres gitu, tapi kadangkala juga kita udah ngasih KTM tapi Mas nggak boleh ya surat izinnya mana, padahal kita juga sudah menjelaskan ini buat tugas kah, atau sebenarnya ini buat ini bukan buat merugikan institusi secara umum seperti itu, kadang-kadang seperti itu sih, tapi ya saya menghargai birokrasi, intinya sih saya kalau Sumpama nggak merugikan ya saya oke-oke aja seperti itu sih. dan itu ini ya, sudah ke beberapa tempat kan, saya bilang beberapa kota segala macam ya, kalau menurutku ya, itu bagus banget konten itu, satu, orang sekarang nggak bisa kemana-mana, orang SMP aja nggak bisa study tour, itu kan dulu study tour tuh bener-bener tujuannya buat tour kan, yang ini ya sekarang nggak bisa study tour gimana, jadi kalau konten itu ada menurutku, itu bisa banget tuh menggantikan, ya bukan menggantikan lah ya paling nggak ya, menjadi alternatif utama sekarang, karena memang tidak bisa datang, jadi harusnya menurutku, kampus-kampus ini berterima kasih nih harusnya, iya dong, ya mohon maaf nih, kalau misalnya kampus itu tidak mikirin kayak agak visioner, atau gaya millennial, paling profil kampusnya gitu doang-gitu doang kan, ngerti maksudnya? Ya saya setuju, saya setuju. sibuk nyeritain soal grafik gini-gitu, visualnya mungkin bagus kesannya, tapi belum tentu itu menarik bagi Jen sih. Setuju. Betul nggak? Gimana pengalamannya selama ini? Ya itu sih yang membedakan sih, yang maksudnya kan kita, ya mungkin kalau Sumpama kita berbicara tentang company profile atau profil kampus, itu untuk akreditasi dan lain sebagainya, mungkin itu oke. Cuma kalau kita ngomongin target pasar kita siapa, ya oke, target pasar yang mau masuk di kampus itu siapa sih? Generasi millennial. Exactly. Open gen Z. Bahkan generasi Z gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu dong, riset apa yang mereka butuhkan, konten-konten seperti apa yang mereka butuhkan. Nah itu, saya jawab lewat situ. Asik. Nah seperti itu. Berarti timnya ini bener-bener cukup serius dong, memang gitu ya, jadi melihat apa kira-kira yang diperlukan segala macam kan? Iya, kita riset paling nggak waktu itu 3 bulanan, untuk mengeluarkan konten ini gitu. Jadi memang kita riset kemana-kemana, lihat juga data gitu kan. Karena ya, Alhamdulillah saya ada kesempatan buat kuliah, ya paling nggak logika berpikir kita jalan. Seperti itu. Jadi mumpung cerita soal kuliah tadi, mungkin ada juga nih teman-temanku yang ini belum, ada yang mungkin belum tahu, mungkin loh ya, tapi kayaknya sih hampir sebagian besar tahu lah. Jadi Mas Danang ini adalah mahasiswa UGM, di Visipol UGM, yang sekarang ini jadi youtuber sudah berapa, lumayan lama lah yang menurutku ya. Dan konten-kontennya itu memang beda gitu, tentang kampus dan segala macam, dan yang aku suka itu juga ya, membuka atau ngecek, apa sih salahnya itu? pengumuman SNMPTN atau SNMPTN-nya, ini subscriber ya. Itu gimana sih ide itu muncul? Sebenarnya kalau ini, kalau beberapa konten sebelumnya emang by reset, tapi ini by request. Banyak, Mas saya tuh nggak berani Mas, kalau Suma Madi suruh buat, buka sendiri Mas, tolong Mas bukain Mas. Nggak tahu ya, itu emang minta curuh bukain, atau memang pengen eksis aja sombong, wah aku diterima nih kayak gitu. Ya udah, oke, kita bikin konten pertama kali dulu, waktu itu di 2018 atau 2019, waktu itu masih syuting, masih ngedit gitu kan, terakhir di 2021, kayaknya kalau, kan kalau Suma Madi, kita kejar-kejaran ya, maksudnya kejar-kejaran momen, Suma Madi, tanggal Juli waktu itu, katakanlah tanggal 10 Juli, itu pengumuman, berarti kita harus tayang secepat-cepatnya. Iya. Kenapa seperti itu ya, paling nggak kita ngomong, five-nya dapet lagi. Five-nya dapet gitu. Jadi, kalau konten yang pengumuman, siapa yang paling cepat dia upload, dia paling atas sendiri. Karena, pada waktu itu, keyword di YouTube, keyword di mana-mana, pasti pengumuman. Oh. Jadi kalau sumpah sama orang ke YouTube, paling gede biar, misalnya, view-nya pengumuman dari LTMBT dulu, baru kemudian saya. Karena saya ngejar, ngejar momen itu, kayak gitu. Oh, right. Itu berarti editingnya harus cepat banget, dan segala macam ya? Waktu itu editingnya harus cepat. Hingga akhirnya, di tahun 2021, saya mikir, ini kita nggak bisa nih, kalau ngedit paling nggak, kita kan udah punya standar. Gak harus gini, gini, gini. Ngedit paling cepat itu, 4 jam kita. Tap, 4 jam, render. Nah, kalau itu lancar. Kalau nggak lancar. Ya. Jadi, kalau pengumuman jam 4, berarti 4 jam lagi, jam 8 tayang. Yang nonton siapa? Betul. Ya, betul. Ya, itu. Makanya, yaudahlah, kita coba live. Waktu itu. Dan live, Alhamdulillah, sekali live, teman-teman influencer lain, yang pendidikan, belum ngerti nih. Dan Negeri Sadewa, jam pengumuman jam 3 sore, jam 4 kita live, view-nya langsung 60 ribu. Wow. Waktu itu. Jadi, yang nonton langsung 60 ribu. Karena, orang nonton di Google, ser di Google, pengumuman pasti muncul yang video YouTube. Ini apaan? Orang kepo. Ya, ya, ya. Oh. Dan berarti live ya? Live dan live kemudian di, ya tetap dibiarkan di situ ya? Iya. Artinya tidak melalui editing lagi setelah itu, dan sebagainya? Enggak melalui lagi. Kalau live memang, yang paling penting kita riskankan kan, data pribadi. Jadi, paling enggak kan mereka juga punya data pribadi, yang harus kita save gitu. Oh, berarti di situ yang kemudian, mana yang di blur, segala macam itu aja ya? Kita reset dulu. Makanya kita baru berani jam 4, karena, belum tahu nih, jam 3 itu, layout-nya seperti apa. Jadi, jam 3 buka, kita langsung setting-setting layout, jam 4, oke kita live seperti itu. Asih. Paham, paham. Iya. Jadi, biar bener-bener udah frame-nya jelas nih, mana yang di blur, mana yang tidak, segala macam gitu ya? Bener. Oke. Kita flashback ya? Oke. Gimana sih ceritanya seorang Danang dulu kok main YouTube? Ini flashback mungkin jauh ke belakang ya, karena emang saya itu, suka banget sama dunia videografi. Pada waktu itu, kita ke 2009, saya masih SD kan suka banget nontonin acara TV, laptop si undi. 2009 kamu masih SD ya? SD kelas 5. Oke. Berarti aku tua banget ya. SD kelas 5, seneng banget nontonin laptop si unyi, dan sebagainya gitu kan. Saya bingung, ini gimana caranya bikin video seperti ini? Nggak tahu doa atau apa ya, tiba-tiba kok ada mobil, salah satu stasiun televisi datang ke sekolah, tiba-tiba ngadain casting. Oke. Kita casting, ada acara laptop si unyil nih. Yaudah spontan, karena saya pengen, yaudah saya mau casting kan. Seperti itu. Oke. Sorry, dimana waktu itu SD-nya? Di SDT Al-Muhajirin di Magelang, Sawangan. Oke. Oh gitu. Terus? Mendaftarkan diri kaya-kaya begitu? Mendaftarkan diri, casting, Alhamdulillah lolos gitu. Dan lolos pun... Sorry, yang dites waktu itu apa tuh? Ya... Paling kepedean aja sih. Oh... Pokoknya orang udah angkat tangan aja udah udah tahu nih, ini kayaknya boleh dikira-kira-kira. Karena ala SD body casting suruh nangis pun mungkin bingung ya, kalau basicnya nggak ada teater atau apa. Seperti itu. Ya, ya sudah dari situ. Terus akhirnya kok... Oh, ternyata syuting tuh seperti ini. Hanya untuk durasi 30 menit kita butuh waktu syuting tuh 5 hari. Oh, ternyata kayak gini ya syuting. Disitu lah kita jatuh cinta gitu. Kalau flashback lagi, saya sunatan. Sunatan kan suka dikasih upload tuh. Oke. Ya. Saya nggak mau beli HP. Dulu teman-teman pada beli HP. Beli apa? Saya beli Handicam. Handicamnya bukan Handicam yang merek-merek terkenal Sony dan lain-lain. Masih merek-merek dari Tiongkok gitu. Ya, ya. Jadi... Oke lah. Tapi saya suka terus mulai ngedit, 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 ngedit. Kenal Youtube 2011. Soalnya itu berarti masih SD atau? Masih SD. Masih SD. Masih SD sudah beli Handicam dengan uang sunatan itu? Uang sunatan, iya. Ya, terus abis itu 2011 kenal Youtube. Masih warnet. Orang nonton Youtube sekali, itu satu warnet marah-marah. Karena buffering. Biasanya kayak gitu. Iya, betul. Wah, jangan nonton Youtube seperti itu. Di tahun itu ya. Di tahun itu. Dan ya sudah punya Youtube di 2011. Motivasi saya waktu itu kan, saya udah punya Handicam nih. Oke. Tapi saya tidak kuat buat beli hard disk dan lain sebagainya. Ya udah upload-upload aja video di Youtube. Waktu itu belum ada yang nonton. Oke. Masih ada sebenarnya videonya. Masih SD itu ya? Masih SD. SD transisi ke SMP. Mainan seperti itu. Oke. Jadi artinya nge-shoot dengan Handicam itu. Iya. Ngeditnya juga sendiri. Ngedit sendiri. Apa waktu itu yang dishoot? Ya, dulu masih kegiatan-kegiatan random aja. Maksudnya. Ya sama temen-temen shoot. Ya. Saya lupa bola di shoot. Kayak gitu. Ya udah. Terus. Hingga suatu ketika kok memorinya abis. Ini gimana? Ya sudah. Oh kalau di Youtube mungkin ini bisa buat kayak Google Drive lah istilahnya kalau sekarang. Seperti itu. Jadi awalnya itu memang untuk nyimpen doang kira-kira gitu ya? Nyimpen doang. Ya. Ya akhirnya di se... Apa ya. Sambil jalan-sambil jalan. Di 2017 itu momen kan saya masuk UGM 2017. Ya. Nah waktu itu memang iseng-iseng tuh kayak nge-vlog aja di PPSMB. Oke. Eh ternyata responnya rame. Karena apa? Saya mikirnya gini, Bli. Dulu tuh di 2016 atau saya waktu SMA tuh belum banyak apa istilahnya informasi-informasi mungkin. Bli Andi bilang tips buat mahasiswa atau calon mahasiswa atau saya memberikan tips gitu. Itu belum ada sama sekali. Di Youtube, di TikTok bahkan masih joget-joget kayak gitu. Ya betul-betul. Ya betul-betul. Instagram juga masih pamer foto dan sebagainya. Ya. Di Youtube belum ada. Oh ternyata keresahan saya waktu itu kan adalah... Kok di... Apa ya istilahnya... Saya kan dari... Walaupun dari Magelang ya. Oke. Saya pengen dapat informasi kampus itu cuma dari satu tempat aja. Expo kampus. Dan itu annual. Tahunan seperti itu. Lama banget tunggunya. Lama banget. Padahal saya pengen dapat informasi gimana sih masuk UGM saya bingung dulu tuh. Oke. Dari guru BK pun mohon maaf juga tidak se responsif yang kita harapkan gitu. Karena mungkin beliau juga kadang-kadang nggak tahu persis juga. Nah. Atau perubahan-perubahan informasinya kan cepat juga. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi keresahan itu kok... Oh. Nge-vlog pertama di PPSMB kok Respo di Bandung. Sebagai peserta. Oke. Sebagai peserta. Dan ternyata kok demand untuk... Mas tolong dong gimana kasih informasi tentang cara masuk perguruan tinggi itu seperti apa. Oh iya saya flashback. Iya saya dulu juga butuh seperti itu. Dan akhirnya memberikan konten-konten seperti itu. Itu basic apa... Landasannya seperti itu. Awalnya gitu ya. Awalnya. Oke berarti benar-benar nge-vlog di PPSMB ya. Iya. Yang dirasa waktu itu betul-betul misalnya kayak video ada yang viral atau view-nya tinggi banget itu... Ingat nggak? Kapan atau gimana itu? Yang apa itu? Hmm... Kalau view yang paling gede sebenarnya bukan tentang kampus. Sekarang ada di Youtube itu... Kalau nggak salah hari ini tembus 6 juta view. Oke. Itu... Kalau mungkin teman-teman browsing di Google... Ngetik Dananggrisadewa pasti ada embel-embel penipu. Oke. Mungkin nanti coba dibuktikan boleh. Oke. Kenapa ada embel-embel penipu? Bukan saya nipu. Tapi video paling besar adalah menipu-penipu gitu. Jadi ada penipuan online. Teman saya mau di ini... Teman saya juga literasinya kurang tentang penipuan. Yaudah. Nang gimana? Yaudah dikerjain rekam aja. Upload. Sekarang ada beberapa yang melakukan itu sebenarnya ya? Waktu itu mungkin belum... Belum-belum banyak ini tapi sekarang udah banyak gitu kan. Nah yang kedua mungkin kalau setelah masuk kampus yang paling dirasa gede adalah ketika waktu itu nanyain harga... Apa ya? Uang saku anak UGM. Oh. Kan UGM apa ya? Sudah dipandangnya adalah kampus kerakyatan. Siap, siap, siap. Jadi di Jogja itu murah dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya wawancara dapat anak IUP yang uang sakunya sebulan bisa puluhan juta. Oh ini nih. Itu bisa meledak sampai berapa ya? Terakhir 1 juta view atau apa kayak gitu. Wow. Jadi fakta-fakta unik seperti itu sebenarnya yang ngangkat gitu. Itu menarik ya. Artinya kan gini. Kadang kita mikir bahwa video yang bagus atau keren atau ditonton itu yang persiapannya kayak gimana-gimana. Terlalu itu kan berarti spontan ya. Spontan. Atau sebenarnya juga nggak terlalu banyak persiapan. Iya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya betul nggak sih? Iya betul. Mengalami nggak itu? Ada sesuatu yang kita siapin banget kita pikir akan... Gitu nggak sih? Iya setuju. Jadi kalau sekarang saya nothing to lose aja maksudnya bikin konten ya udahlah lah. Tetap kita maksimalin. Oke. Entah itu mau laku atau nggak ya udah kita pikir belakang kan. Siap. Tapi saya kalau flashback ke belakang kayaknya konten-konten yang dalam artian gue. Niat kok malah yang nonton banyak ya. Gitu. Yang kita niat set up acting. Blah-blah. Hah? Kok tidak seini ya? Itu ekspetasi kita mungkin ya. Cuma kan yang dibutuhin sama audios mungkin bukan itu. Seperti itu. Iya. Oke sekarang gini. Kalian kan sudah di YouTube segala macem. Apa sih yang Mas Danang rasakan setelah ada di YouTube itu? Maksudnya gini. Kan bedanya dengan masalah lain pasti di situ kan. Terexpose segala macem. Itu berpengaruh nggak kepada misalnya pertemanan atau networking segala macem yang dirasakan? Itu jelas lebih ke arah positif ya maksudnya. Oke. Kalau network ya siapa sangka bisa kenal dengan beberapa orang yang mungkin dulunya kita cuma bisa lihat di televisi. Atau kita ngefans doang di YouTube gitu kan. Kita bisa kenalan, kita bisa temenan gitu. Jadi ya lebih mengarah ke situ. Maksudnya hal-hal positif bisa kita dapetin gitu. Iya. Tapi ya ada sisi negatifnya juga. Mungkin orang-orang sekarang nganggepnya, Wah Nang saya ini kok sombong ya? Sekarang kamu sombong ya? Enggak sombong bro. Cuma ya gimana maksudnya kayak ayo ngumpul, ngumpul, ngumpul. Wah maaf sekarang tadi sebelum kesini kan saya mampir ke kontrakan teman. Oke. Eh bro. Wah orang mampir Cepo. Enggak mampir dulu gitu. Wah aku ada acara podcast sama Bli Andi. Yang Mada Andi. Wah dia lihat kayak gitu. Wah sombong ya Cepo. Enggak sombong ya Allah. Memang acaranya memang pas aja kayak gitu. Ya seperti itu sih mungkin. Tapi secara umum dampak positifnya dalam arti pertemanan pasti ini ya? Iya. Nah terus aku mau tanya sekarang. Dosen gimana komentarnya? Berpengaruh sama situasi di kelas atau apa gitu? Kalau dulu mungkin belum ini ya. Kalau di dosen di kelas waktu semester 1 sampai 4 masih belum tahu gitu. Yang lucu itu mungkin gini. Saya itu pertama diajak kerja. Bukan kerja saya maksudnya dimintain tolong itu lewat teman-teman di UGM. UGM pusat maksudnya dari humasnya UGM gitu. Baru dimintain tolong teman-teman fakultas gitu. Malah prodinya sendiri belum aware seperti itu. Hingga akhirnya terakhir kan saya sempat speak up terkait di PCPOL kan ada skripsi karya film. Oke. Dan saya emang udah seperti advokasi gini 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 gini. Ya belum digubris pada waktu itu. Ya kapasitas Anda siapa? Mungkin anak-anak di jurusan saya kan masih by research by data dan lain sebagainya. Jadi umumnya skripsi gitu? Umumnya skripsi seperti itu. Tapi di teman-teman jurusan lain ini kok sudah bisa skripsi karya dalam bentuk film? Saya cuma tanya gitu. Mungkin karena kapasitasnya waktu itu belum terexport dan belum kelihatan. Jadi ya sudah gitu. Ya sudah akhirnya saya memutuskan buat skripsi ya udah konvensional biasa aja nulis gitu. Saya udah di tengah jalan kemarin bimbingan lagi gitu. Bimbingan itu bukan sama dosen pembimbing tapi sudah sama yang Bapak Ibu di Prodi gitu. Terus ditanya, Danang gimana jadi kamu skripsi bikin film nggak gitu? Waduh, mohon maaf nih bukan karena saya nggak mau saya sudah berjuang dulu cuma saya sudah setengah jalan, proposal sudah hampir selesai tapi kalau saya ngurang lagi berarti saya riset lagi seperti itu. Mohon maaf bukan karena tidak mau mungkin waktunya aja belum tepat. Ya awarenya mungkin belakangan sih. Jadi artinya ke arah sana sudah mulai ada tanda-tanda dong berarti ya? Iya. Kepada awareness itu. Sorry, Prodi jurusannya apa sih? Saya PSDK. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Oke. Oh jadi itu ya di apa namanya dampaknya lah. Iya. Kalau aku membayangkan soalnya gini tuh, kalau aku sebagai dosen ya. Melihat di depanku ada seorang youtuber gitu sebagai masalah itu mesti kita punya apa ya semacam anggapan tersendiri lah gitu kan. Satu mungkin, mungkin kalau yang positif akan menganggap keberadaannya positif. Iya. Untuk kepentingan komunikasi semacam tapi ada juga mungkin yang terintimidasi gitu. Ngerti gak maksudnya? Iya, iya, iya. Sebagai mahasiswa biasa seperti itu sih. Iya, terima kasih. Itu sangat melegakan lah. Artinya kalaupun itu nanti digunakan, gunakan untuk hal yang positif gitu ya. Iya. Kolaboratif segala macamnya. Ini mungkin entah yang sensitif, entah enggak. Tapi aku tanya aja. Jadi youtuber tuh, dapet duit gak? Maksudnya bagaimana dampaknya terhadap finansial atau terhadap hal-hal yang bersifat material selama ini yang dirasakan? Selama ini ya Alhamdulillah kalau Sumpama ditanyain dapet duit gak ya? Dapet. Oke. Kalau dari YouTube yang sendiri kan memang ada adsense. Cuma kalau saat ini adsense itu ya saya alokasikan buat biaya produksi bulanan aja. Oke. Buat teman-teman yang bantuin saya produksi gitu kan. Cuma kalau ngomongin apakah adsense itu cukup untuk membiayai kehidupan danang, ya belum cukup. Oke. Seperti itu. Makanya saya fokusnya bukan hanya di YouTube. Ya paling enggak skill kita yang harus ditambah, value diri kita harus ditambah. Ya nanti insya Allah sumber uang bakal datang sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi dari product placement segala macam itu juga akan ngikutin lah seperti biasa. Oke. Nah. Sekarang kuliah sedikit nih. Iya. Stagenya sekarang sampai dimana? Perkuliahannya maksudnya? Sudah.. Di skripsi. Lagi skripsi ya? Iya. Aku tadi guyon gini. Ini kayaknya kalau seorang Danang yang mahasiswa UGM. Iya. Bikin konten soal masuk kampus itu. Wibawahnya gede tuh. Maksudnya orang percaya. Iya. Percaya gitu. Aku tadi guyon gini. Jangan kayak gara ini kayaknya mas Danang ini mempertahankan status mahasiswanya gitu. Oke. Kalau boleh jujur. Mungkin iya. Oke. Di sisi lain saya juga pengen. Ini sudah offline di GSP. Oh. Di sisi lain tapi enggak tahu pandemi. Iya. Semoga saja selesai cepat seperti itu yang.. Iya. Tapi terus terang aja imajinasi orang tentang wisuda itu ya itu kan yang keren di GSP. Iya. Orang tua datang. Bukan yang gini-gini. Di laptop. Iya. Oke. Itu menarik tuh. Jadi memang satu emang ya trust. Saya sempat bingung gini. Iya. Di titik bingungnya itu adalah. Oke. Danang Grisadewa mungkin sekarang brandingnya adalah dikenal sebagai anak UGM gitu. Iya. Tapi ketika Danang Grisadewa udah lulus jadi anak UGM. Apakah aku udah siap dengan brandingan yang baru sebetulnya. Alright. Nah saya belum. Saya kan. Makanya di transisi pandemi awal sampai ini kan bingung banget. Sebenarnya itu adalah momentum buat transisi branding baru ke Danang Grisadewa yang baru. Oke. Tapi pandemi ini memaksa kita untuk beradaptasi lagi. Jadi memang ya sudah lah gimana seperti itu. Oke. Jadi dan itu benar juga tuh. Iya sama kayak kayak aku gitu ya. Misalnya kan dosen UGM tentu berbeda orang melihatnya dibandingkan misalnya bukan. Mahasiswa juga seperti itu bukan gitu ya. Oke jadi ini tapi tadi yang menarik tuh. Pengen wisuda digerasa Pak Pramana. Aku ngebayangin ya misalnya. Dulu kan PPSM nge-vlog tuh. Iya iya iya. Mas wisuda nge-vlog juga dong. Harusnya. 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 Tapi kalau nggak di GSD ini. Kan lu nge-vlog di rumah. Nah itu. Jadi tantangan itu sih. Iya. Berharapnya memang seperti. Karena basicnya memang dari. Saya berangkat dari. Suka bikin konten. Suka bikin video. Udah ada gambaran di mabak. Oh besok aku wisuda. Video nya gini 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 gini. Iya iya iya. Tapi kalau pandemi kayak ini kayak lucu juga. Kalau semua di laptop doang gitu. Iya iya iya. Artinya. Tapi gini kalau memang. Sorry agak serius sedikit nih. Risetnya sekarang itu kan sedang berjalan ya. Iya. Kalau seorang Danang Girisa Dewa merasakan ini. Lagi susah banget risetnya. Atau gimana seperti. Maksudku. Kan semua orang ngalami itu. Iya iya iya. Masa-masa benar-benar down di skripsi nya. Like how are you about that? Kalau. Kalau. Saya sih emang. Basic nya emang suka riset ya. Saya suka riset. Dalam artian. Ya. By data dan skripsi yang saya ambil pun. Tetap. Tidak jauh-jauh dari dunia YouTube. Dunia internet. Perkembangan internet. Jadi saya suka. Enjoy disitu. Jadi. Kalau. Dikatakan skripsi. Apakah susah buat Mas Danang. Sebenarnya. Risetnya. Enggak. Susah. Saya seneng. Ngetik skripsi. Kalau Sumpama. Udah niat duduk. Itu bisa berjam-jam ngerjain. Cuma yang paling susah adalah. Ketika. Udah duduk. Mau ngerjain skripsi. Tiba-tiba. Handphone bunyi. Nyala. Mas Danang. Besok kalau Sumpama ini. Ada brand masuk. Gimana mas. Gitu. Tanggal berapa. Oh. Ada webinar juga. Tanggal segini. Gini. Wah. Ada rezeki. Kok saya nolak. Gitu. Itu sebenarnya yang menghabet disitu. Godaannya. Godaannya. Masih. Jadi. Iya ya. Ternyata opportunity itu juga bisa menjadi godaan ya. Di satu sisi kan ya. Iya. Masih. Itu. Sorry. Kalau boleh tahu nih. Sekarang dalam waktu sebulan gitu misalnya. Kemungkinan besar ada aja yang minta untuk. Minta bicara lah. Betul gak? Alhamdulillah. Paling enggak. Di weekend. Itu ada webinar kalau. Ya. Paling enggak satu atau dua. Ya. Sebulan sekali paling enggak ya. Kita juga ada. Keluar kota buat bikin video tentang brand dan lain sebagainya. Oke. Oh. Video tentang brand juga dilakukan ya. Dalam hari ini. Ya. Kalau boleh diceritakan mungkin satu dua yang yang pernah dilakukan itu apa? Ya mungkin. Kita. Kolaborasi di brand kan. Ada beberapa platform yang bisa kita masukin ya Belika. Ya. Kayak mungkin di tiktok juga bisa. Instagram dan Youtube. Itu platform yang bisa. Ya. Kalau Twitter saya memang. Enggak tahu cara mainnya. Belum-belum reset lagi lah. Oke. Jadi itu brand. Kalau sumpah mah. Brand yang kita bisa tag di studio. Kita studio lah. Tapi kalau yang tadi saya bilang di luar kampus itu kan. Dia harus ke markasnya dia. Ke markasnya dia gitu. Dalam hal. Ya. Kita terbuka aja ya. Kita. Memang ada beberapa kampus yang kita review. Tapi itu paid. Oh. Paid partnership gitu. Ya oke. Tapi saya selalu bilang di awal. Kalau oke nih kita berbayar. Tapi ya itu kembali lagi ke prinsip review tadi. Saya bakal jujur saya gak akan melebihkan. Saya akan mengurangkan. Karena itu bakal berpengaruh kepada kredibilitas institusi itu. Seperti itu sih. Ya. Institusi itu. Yang jendengan juga. Pastinya gitu kan. Ya. Saya kemarin lihat tuh. Beberapa kampus-kampus keren besar gitu. Maksud di luar Jogja ya. Kayak UNS segala macam itu. Ya. Itu dealnya gimana sih sebenarnya? Maksud itu. Minta izin atau gimana tuh? Kalau. Ya. Kalau negeri. Ya. Beberapa memang lagi ini ya. 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 Yaudah lah. Kita pengen. Ambil aja. Oke. Jadi kita memang harus izin. Paling nggak. Ya meminimalisir yang saya bilang di awal. Ya. Kan satpam tiap. Kampus itu berbeda-beda. Perilakunya. Mungkin kalau ada yang ketat banget. Ada juga satu kampus tuh. Enjoy banget. Malah kita ngobrol. Mas. Oh bikin YouTube ya mas. Kayak gitu. Ada juga satpam seperti itu. Jadi. Memang tiap daerah beda-beda. Tapi paling nggak kita itu. Lone-lone dululah. Dalam arti apa. Surat menyurat itu. Saya selalu tegaskan sama tim. Oke. Surat menyurat. Harus clear dan lain sebagainya. Masalahnya ketika nanti ada. Hal-hal yang nggak kita inginkan. Semoga tidak terjadi. Betul. Ya kita sudah ada. Yes. Landasannya lah. Sampai kita nggak ada dasar untuk itu kan. Iya. Oke. Oke. Jadi artinya ini ada memang kampus yang memang di review dengan keinginan sendiri. Iya. Lalu izin kerjasama biasa aja. Iya. Ada juga yang paid promotion ya. Ada. Oke oke. Itu ini ya. Apa namanya. Ya Mas Darang tentu memutuskan gitu kan. Iya. Karena mungkin ada juga ada kampus yang mendekati tapi kita sendiri merasa nggak serga atau gimana itu bisa juga kan. Mungkin bisa tapi sejauh ini kalau konteksnya masih di lingkup edukasi pendidikan saya sih tetap terima gitu. Why not gitu ya. Iya tapi kalau. Karena toh juga tidak ada arahan harus kini gitu. Iya. Kejujurannya tetap dipoleh. Iya. Oke. Karena ya itu tadi intinya kalau masih edukasi kita welcome. Tapi kemarin ada beberapa email masuk brand masuk tapi jauh banget sama lingkup edukasi dan saya merasa tidak menguasai di itu ya mending saya nggak aja deh. Daripada nanti malah bikin masalah belakangan. Iya. Oke. Nah sekarang gini di UGM ini. Iya. Kalau menurut saya ya itu tidak banyak tuh konten kreator. Entah aku yang nggak ini ya. Maksudnya beda banget sama di Jakarta yang aku bayangkan. Betul nggak? Nah itu betul nggak itu terjadi dan kenapa itu terjadi? Karena memang kita concernnya beda atau gimana sih? Mungkin kalau saya bisa lihat dan ini analisis asumsi pribadi aja. Iya. Lebih ke lingkungan sih. Oke. Kalau kita katakanlah teman-teman kita di Jabodetabek. Let's say UI gitu kan. Memang ya biasanya memang dari dulu ya dekat dengan hiburan dan lain sebagainya dan kehidupannya menarik seperti itu. Iya. Dan orang pasti bakal kepo. Maksudnya orang-orang yang follow sesuatu katakanlah saya pengen follow satu akun atau siapa gitu. Kan saya pengen tahu sesuatu dari dia. Nah mungkin ya kita nggak bilang ketimbangan dan lain sebagainya ya. Mungkin di daerah lain pengen melihat seberapa glamournya teman-teman di ibu kota atau sebenarnya yang ini. Yang tadinya emang niat-niatnya cuma upload-upload biasa. Eh ternyata demandnya tinggi jadi diseriusin. Mungkin kalau saya melihat seperti itu. Oh iya iya iya. Artinya situasi hidup mereka di sana juga. Iya. Memang istilahnya secara alami sudah menarik. Iya. At least menarik bagi teman-teman yang ada di daerah gitu ya. Oke. Itu di satu sisi ya. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau explore nih tentang berbagai macam hal itu kan tetap banyak menariknya gitu. Nah apa apa namanya istilahnya tips kalau boleh dibilang nih kalau misalnya teman-teman kan sekarang katakan orang-orang dengan disiplin berbeda. Dia kan kalau mau jadi youtuber itu menurut saya yang paling bagus adalah dekat dengan dirinya sendiri. Betul. Bidang ilmunya kek atau apa sekalian itu menurut masalahnya gimana tuh. Ya setuju sih dalam artian gini kita bakal jauh lebih explore kalau sumpah mah kita tahu diri kita sendiri itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak mungkin contoh saya nggak bisa gambar memaksakan bikin konten tentang gambar karena itunya viewnya kenteng. Kalau sumpah mah seperti itu ya bakal kesiksa sendiri seperti itu loh. Jadi memang gini lah kalau kita berbicara tentang data pengguna internet di Indonesia itu kan terakhir kalau saya lihat di Januari per Januari udah tembus 202 juta. Yes betul. Nah paling nggak analogi kasarnya adalah ketika satu persennya aja masa nggak ada yang suka sama kontenmu sih. Nggak ada yang suka dengan apa ya otentiknya diri kamu gitu. Satu persen 2 juta orang gitu. Itu pengguna aktif loh seperti itu. Jadi yang yang menjadi masalah adalah ketika kita udah menjadi orang yang otentik orang-orang yang udah menjadi diri kata sendiri. Tapi hal yang paling penting setelah otentik adalah bagaimana cara kita mengemas konten itu biar itu menarik seperti itu sih. Iya iya iya. Dan itu hal yang lain sebenarnya. Itu hal yang lain. Kita kadang merasa ilmu ini penting banget. Iya penting tapi menarik apa enggak. Iya itu. Iya kan. Itu apa sih ininya Nas Danang. Tentu udah ngalami juga ya. Dan kita kan kadang-kadang gini ya. Tidak bisa mengklaim juga bahwa apa yang saya buat ini pasti diminati. Iya kan. Karena nggak ada formulanya yang baku tuh gitu. Iya. Tapi selama ini yang Mas Danang benar-benar jadikan patokan untuk membuat konten yang kira-kira nanti akan mendapat minat itu apa pertimbangannya? Sebenarnya pertimbangannya kita kalau saya selalu riset atau saya pengen bikin konten. Yang pertama memang harus trial and error dulu. Iya. Kita bikin oh ini gimana respon pasar. Yang kedua adalah kita selalu melihat jangan dari sisi kreator. Tapi kita melihat dengan kacamata audiens gitu. Kalau audiens suruh nonton kita ngobrol memang topiknya berbobot gitu. Iya iya iya. Tapi kalau sumpah pengemasannya nggak menarik orang mau nonton atau enggak? Iya betul betul. Nah seperti itu loh. Jadi kadang ya kita ngomong ilmu itu mahal. Oke. Kalau orang nonton itu bermanfaat banget. Iya. Tapi ketika pengemasannya aja ya kita bicara bukulah mungkin. Iya. Mungkin buku isinya bagus banget. Covernya kurang menarik ya mungkin orang nggak bahkan kelirikan seperti itu. Analoginya saya sih berdua. Lebih ke pengemasannya. Pengemasan itu ya. Jadi artinya memang kadang-kadang kalau soal konten kita contohnya dosen lah. Dosen tuh kalau kesaktiannya kan kalau orang bilang ya ya mestilah 2S3 udah ahli segala macam. Tapi nggak semua ternyata dosen itu ketika diberi kesempatan itu bisa menyampaikannya dengan menarik. Itu kan salah satu contoh. Itu jadi pada pada content creator juga juga mesti terjadi. Kita bicara topik yang nggak serius dikit mas. Pernah nggak berpikir menumpangi satu topik yang lagi boom dan itu it works gitu. Ya. Pak maksud saya? Ya. Pasti pernah. Tapi kembali lagi ke apa ya tujuan dan visi besar kita bikin content kan harus punya ya goalsnya apalah. Walaupun itu nanti masih jauh tapi kalau Sumpah Mak topik gitu. Ya mungkin saat ini kalau kita bilang yang heboh di sosial media mungkin kita kalau boleh spill nama itu ada Coki Pardede, ada Saipul Jamil. Tapi relain nggak dengan kita gitu. Ketika kita itu ya mungkin naik. Cuma apa pengaruh dengan diri kita? Branding kita seperti apa? Seperti itu. Jadi tapi ya itu tadi kalau Sumpah Mak yang lagi boom waktu itu kita yang tadi saya bahas. SNMPTN, pengumuman SNMP, SBMPTN. Itu kan pasti rame banget. Yaudah kita masuk disitu. Relate. Nah itu relate. Oh jadi artinya juga kita harus bijaksana juga memilih gitu kan ya. Misalnya seperti dulu nih. Kan ada banyak kasus kan di kita ini. Pernah nggak sih Mas Danang sebagai orang yang sudah dikenal orang. Misalnya diminta komentar sesuatu yang sebenarnya kita nggak paham atau nggak ahli. Misalnya gini. Tentang pelecehan seksual. Misalnya. Pernah nggak ngalami itu? Pernah. Kita kan ngalami itu tuh sambil DM kan. Maksudnya ya tanpa kita harus membahas itulah karena kita bukan. Saya tidak ahli bilang itu. Dan itu gimana tuh kalau jendangannya biasa ngalami Kak gitu tuh? Kalau saya sih lebih memilih. Kalau Sumpah Mak ya kembali lagi kalau saya tahu dan saya mengerti itu pasti salah jawab. Tapi kalau Sumpah Mak ada hal yang tanya gimana tentang kasus ini menurut tanggapan ya saya lebih memilih no comment saja. Karena ya nggak tahu apa yang bisa apa ya. Apa yang saya bicarakan nanti itu implikasinya seperti apa gitu. Kalau kita ngobrol seperti ini karena saya tahu besenya ya saya akan ngobrol. Tapi kalau Sumpah memang tidak tahu ya saya akan mengakui ketidaktahuan itu. Oke. Dan artinya tidak juga berusaha secara serius untuk menjadikan itu justru topik yang akan membuat boom tadi. Karena kita tidak relate kan. Kita bukan ahli kan ya. Iya. Jadi memang harus lebih cukup hati-hati dalam hal itu kan. Betul. Oke. Dan kan banyak banget tuh kalau di kampus itu kan kalau misalnya yang biasanya miring-miring kan yang lebih cepat terkenal kan. Betul. Kalau ada orang menemukan ini untuk riset ke bulan bahkan nggak terkenal tuh biasanya itu kan. Iya. Oke menarik itu. Nah kita ini Mas Danang ini kan tadi dibilang soal pandemi ya. Iya. Kita ke pandemi dikit walaupun ini sebenarnya barangnya udah agak lama nih. Kita tentu selalu bisa bicarakan lagi. How do you see pandemi ini dalam hal pendidikan? Kan ngalami banget kan perubahan ini kan. Iya. Itu komentarnya gimana sih tentang kuliah online segala macem segala macemnya itu. Anything you can comment. Oke mungkin kembali ke flashback ke pandemi. Dulu sempat kita ngobrol-ngobrol ya terkait dengan ini. Memang di awal-awal memang ada gagap teknologi mungkin yang tadinya terbiasa apa habit-habit mengajar di kelas seperti itu. Terus kita dituntut online jadi habit-habit itu masih terbawa padahal kan tidak bisa disamakan seperti itu. Tapi semakin kesini semakin udah mulai bisa terbiasa dan nah jujur skripsi saya membahas tentang ini. Oh menarik nih. Jadi sejujur skripsi saya membahas tentang ini. Jadi ketika dulu apa ya istilahnya sebelum pandemi pembelajarannya seperti apa kita ambil di storynya. Terus yang nantinya ketika pandemi masuk semua disuruh harus online akibatnya seperti apa. Dan nantinya kalau sebenarnya masalah yang saya angkat di skripsi itu adalah ini dari elemen mahasiswa dosen dan orang tua itu pengennya model pembelajarannya seperti apa sih? Apakah itu blended? Apakah itu lebih suka ke online atau lebih suka offline? Alasannya apa? Jadi nanti walaupun akhirnya blended atau kedua metode tadi tapi kita bisa tahu nih sisi positif dan negatifnya seperti apa. Kalau misalnya gini kita kan dulu pernah juga membahas dosen yang semuanya sih gagap ya mahasiswa iya dosen iya. Mas Danang melihat nggak perkembangan dari dosen terutama misalnya setelah setahun lebih ini mereka cenderung lebih terbiasa atau lebih fasih menggunakan teknologi atau gimana melihatnya? Kalau saat ini melihatnya lebih terbiasa dan lebih fasih ya. Apalagi saya kan mengikuti banget Bli Andi ya. Wah perkembangannya ini sangat, ya saya tidak menjilat ya teman-teman. Cuma saya melihat dari sisi pembelajaran dulu memang ini dan ada beberapa konten-konten menarik. Dan dari situ kan juga paling nggak menginfluence mungkin teman-teman dosen yang lain untuk membuat pembelajaran yang efektif gitu kan. Kan saya juga pernah ya beberapa kali kita satu forum webinar gitu kan. Saya juga belajar banyak di situ bahwa kalau sumama menggantikan interaksi di kelas ke model online sebenarnya juga kita harus berpikir yang metode lain gitu. Enggak langsung tanya udah kayak gitu. Saya belajar banyak di situ saja. Dan betul sih memang kalau menurut saya sendiri ya kita memang banyak sedihnya lah karena pandemi. Kita harus akuin itu. Tapi ternyata di sisi yang lain motivasi kita untuk mengadopsi teknologi, berinovasi itu gede banget. Kebanyakan nggak sih kalau nggak ada pandemi beda banget persisian kita. Cara kita berinteraksi segala macamnya itu satu. Terus kedua, aku sering gue di kelas nih ngasih pertanyaan kan. Kalian pengen nggak sih normal gitu? Semua akan jawab pengen. Tapi begitu pertanyaannya aku pertajam menjadi oke berarti kalian pengen bangun jam 5 pagi lalu langsung mandi lalu naik motor macet-macetan 30 menit karena kelasnya jam 7 pagi. Iya. Dan 90% mengatakan tidak. Iya. Jadi seperti normal apa yang kamu inginkan. Jadi betul sebenarnya kita tuh sudah beradaptasi ke hal baru ini dan jangan-jangan nanti ketika kenormalan itu datang kita merasa susah lagi untuk beradaptasi ke situ. Itu. Makanya adaptasi itu kan sesuatu hal yang memang kita pertamanya memang gagap dulu. Pasti ketika sudah ini oh tahu positifnya di sini oke berarti ini 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 udah udah jalan. Tapi ketika hal yang makanya ada istilah new normal mungkin ya. Kayak oke yang normal old normal ini di kembalikan lagi mungkin juga akan adaptasi lagi. Dan jadi new dia. Iya jadi new lagi seperti itu loh. Aku ingat kemarin ngobrol soal presentasi. Ya. Public speaking lah online. Iya. Ada satu pertanyaannya menurutku itu shocking pertanyaannya. Dia bilang gini. Pak gimana pak caranya nanti kita beradaptasi untuk bicara di forum yang beneran. Iya. Yang offline. Iya. Jadi pertanyaannya ada. Ngerti maksud gue. Iya. Kalau dulu kan kita mendengarnya gini. Pak gimana caranya tuh bicara di online kita kan terbiasa. Jadi pertanyaan itu ada gimana pak caranya nanti kalau kita bicara di online yang bener-bener di lapangan itu. Itu aku iya juga ya. Kalau orang memang belajarnya itu langsung yang online terbiasa online. Dia akan tergagap-gagap tuh tiba-tiba ada 100 orang di depan dia. Ya energinya segitu gitu. Kalau sekarang ya kalau kalau aku dulu itu biasa. Iya. Lalu ke online kayak perlu adjustment. Kayaknya nanti kalau jangan-jangan setelah ke offline itu belum tentu bisa langsung loh. Betul. Aku pernah ngalami soalnya. Ah. Di undang diisi dulu pernah. Iya. Tapi pokoknya harus offline lah. Hmm. Walaupun itu cuma dosen-dosen. Hanya beberapa puluh gitu. Itu harus di kelas jalan gitu gak. Iya. Dan gak boleh buka masker kan. Hmm. Itu memang rasanya aneh terus aja. Ada keanehan. Jadi artinya memang kalau kita bilang soal new normal itu. Hmm. Bisa jadi new normal sebenarnya adalah dulu yang normal itu. Kalau kita kembali ke situ. Iya. Kita sekarang anggap new normal. Oke. Oh masalahnya kita senang sekali ini bisa ngobrol-ngobrol luar biasa nih. Kehormatan yang luar biasa nih. Iya. Terima kasih juga. Mungkin satu lagi deh kalau ada pesan buat teman-teman. Kan mungkin banyak orang yang pengen seperti Mas Danang atau ngikutin jejaknya. Hmm. Punya pesan gak buat teman-teman tuh? Mungkin kalau teman-teman yang pengen mengikuti jejak ya. Hmm. Kembali lagi kalau kita ke prinsip new normal dan lain sebagainya ya. Tetap kita sebagai manusia itu harus adaptif gitu. Apapun yang terjadi gitu. Hmm. Mungkin kalau. Kan saya beberapa generasi youtuber katakanlah youtuber tua, youtuber lama gitu kan. Hmm. Saya pernah mengalami itu mungkin konten-konten yang dulu itu harus bagus. Harus sinematografinya harus bagus dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2020 kesini ya konten-konten ngobrol seperti ini yang jadi rame. Podcast Dedico Booser jadi rame gitu. Luar biasa. Kan. Yang secara sinematografinya. Iya. Oke. Dua kamera tek-tek gitu. Gitu kan. Ya. Dunia. Dunia pasti berubah. Apa ya. Ya. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Ya. Seperti itu. Jadi. Memang kita harus terus berubah. Beradaptasi. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Dan lain sebagainya. Jadi. Ikutin aja adaptasi. Kalau Sumbama besok online itu lebih bagus dan lain sebagainya. Ya. Siapa orang yang akan mengikuti dan orang bisa beradaptasi ya dialah pemenangnya. Kalau menurut saya seperti itu. Sangat pas itu. Jadi. Intinya adalah adaptasi. Adaptasi. Terima kasih. Selamat. Selamat berjuang skripsinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih. Bersambung. Tadi. 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 Terima kasih.